Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang bantuan asli Long Hao Shen dari kuil pejuang, dan bagaimana Qiyu Yong Hao menganggapnya penting, kontribusi besar yang dia buat pada hari ini dalam kapasitasnya sebagai kepala ksatria suci sementara membuat Qiyu Yong Hao menerimanya secara pribadi. Dibandingkan dengan kuil penyihir, kuil pejuang menyambut kelompok Long Hao Shen jauh lebih hangat, mengatur tempat tinggal sangat baik untuk mereka. Qiyu Yong Hao bahkan secara pribadi memimpin para petinggi dari kuil pejuang untuk mengadakan makan malam penyambutan sehari setelah istirahat Long Hao Shen. Dalam praktiknya, misi yang disebutkan dalam surat dari Long Tianying yang diserahkan dari Long Hao Shen kepada Qiyu Yong Hao sudah selesai. Membunuh Dewa Iblis dari langkah ke-9 seperti Krosel memberinya 1 juta poin kontribusi. Dan Qiyu Yong Hao tidak pelit, karena kematian Krosel dianggap sangat penting oleh kuil pejuang, dia secara khusus menghadiahinya dengan 500 ribu poin kontribusi. Pada saat ini, bahkan Long Hao Shen telah kehilangan hitungan poin kontribusi yang disimpan di dalam ubinnya. Tapi dia bisa yakin bahwa ini adalah angka fantastis. Sudah 3 Dewa Iblis mati satu demi satu dari tangannya, dan kematian Dewa Iblis Alocer, Andromalius terkait rat dengannya. Ini bisa disebut masalah keberuntungan, tetapi juga masalah kekuatan. Kematian salah satu dari 72 Dewa Iblis dalam pertempuran dan tanpa mengambil mahkota Dewa Iblisnya akan menjadi kerugian yang tidak dapat diperoleh kembali selama 10 tahun. Ini benar-benar pukulan langsung bagi Iblis. Setelah membunuh Dewa Iblis Krosel, Long Hao Shen bertanya pada dirinya sendiri apakah kontribusi yang dia buat untuk Benteng Tenggara sudah cukup, dan menyimpulkan bahwa mereka dapat segera pergi dari Benteng Tenggara untuk terus mengumpulkan dua anggota yang lain. Tapi Long Hao Shen tidak terburu-buru sama sekali, karena dia memiliki masalah penting lain untuk ditangani sebelum itu, dan masalah ini akan membutuhkan fokus waktunya untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Mungkin itu karena kematian Krosel menimbulkan kerusakan tinggi pada Iblis, tetapi mereka tampaknya telah berhenti dan tidak terus melancarkan serangan. Dalam sekejap mata, tujuh hari telah berlalu. Dalam tujuh hari ini, Long Hao Shen datang untuk mengalami teror kemampuan teknis yang disebut pengorbanan. Kemampuan ini memberinya kekuatan untuk mengalahkan Krosel, tetapi demikian pula, dia sangat lemah dan membutuhkan waktu tujuh hari untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Pengalaman dalam melawan Dewa Iblis menjadi sangat penting, Long Hao Shen dengan cermat menceritakan kepada timnya seluruh proses, termasuk Zhang Fang Fang dalam kelompok. Wang Yuan Yuan memberi tahunya tentang berapa banyak yang dikorbankan Zhang Fang Fang untuknya. Kapten yang kehilangan pasukan pemburu Iblisnya ini bisa dikatakan telah mendapatkan kepercayaan penuh dari kelompok Long Hao Shen. Keadaan Zhang Fang Fang tidak sama dengan Li Xin karena dia sekarang sendirian di dunia ini. Menjadi seorang ksatria, dia bisa menyebut dirinya riang, jadi setelah berdiskusi, Long Hao Shen memutuskan untuk sementara membiarkannya masuk ke pasukan pemburu Iblis kelas komandan. Meskipun melebihi batasan pasukan pemburu Iblis, ini adalah pilihan yang dibuat Zhang Fang Fang sendiri. Long Hao Shen hanya harus tidak melapor ke menara misi pasukan pemburu Iblis tentang aspek khusus tim mereka ini. Dia juga tidak khawatir di sisi kuil ksatria, karena dia sekarang adalah kepala ksatria suci sementara yang dapat memindahkan ksatria kuil untuk mengikutinya tanpa perlu melapor kepada siapapun. Apakah semuanya siap? Long Hao Shen memandang yang lain yang berdiri di sampingnya. Pada saat ini semua orang berpakaian lengkap dengan pakaian bela diri. Setelah melalui istirahat seminggu, Wang Yuan Yuan dan Zhang Fang Fang sudah pulih sepenuhnya. Pada saat ini, dia dalam semangat yang besar dan roh pembunuhnya yang dingin menghilang. Dibandingkan dengan dua tahun lalu, kultivasi, tekat, dan tubuhnya semuanya telah matang. Zhang Fang Fang agak tertutup. Wataknya yang tenang adalah sesuatu yang Long Hao Shen sendiri simpulkan bahwa dia tidak memilikinya. Bagaimanapun, karena perbedaan usia, Zhang Fang Fang memiliki fondasi yang lebih kokoh. Menanggapi pertanyaan Long Hao Shen, semua orang mengangguk. Pada saat ini, mereka membentuk lingkaran di sekitar Long Hao Shen, bersiap untuk dilemparkan ke dalam pertempuran kapan saja. Long Hao Shen menyatakan, Hao Yue akan menjalani evolusi lagi, sangat mungkin melahirkan kepala ke-6. Meskipun evolusi sebelumnya berjalan sangat lancar, kita masih tidak bisa menurunkan kewaspadaan kita. Ayo mulai. Mengkonfirmasi penerimaan yang lain, mata Long Hao Shen berkedip dalam cahaya keemasan, mengaktifkan melodi abadi, dan memimpin semua orang di dalam menara keabadian. Kemudian dia mengangguk dirinya sendiri melalui perjanjian darahnya dengan Hao Yue. Hari itu ketika dia melawan Krosel, Long Hao Shen mengetahui bahwa Hao Yue sudah diambang evolusi. Dengan kemajuan yang dia buat berkat mahkota Dewa Iblis Krosel, dia pasti tidak akan kesulitan berevolusi. Tetapi pada saat itu, dia bisa merasakan dari perasaan Hao Yue bahwa evolusi kali ini tidak akan semulus saat kepala kelimanya keluar. Itu sebabnya Long Hao Shen untuk sementara tinggal di benteng tenggara, sehingga kekuatannya pulih sepenuhnya. Kekhawatiran pertama adalah membantu Hao Yue menyelesaikan evolusinya sebelum merencanakan langkah selanjutnya. Tanpa perlu penjelasan dari Long Hao Shen, rekan-rekannya memahami pentingnya evolusi Hao Yue. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang hubungan dekat antara Hao Yue dan Hao Shen, kemampuannya untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis sendirian seperti senjata pembunuh di tangan pasukan pemburu Iblis kelas komandan ke-64. Dalam kilatan cahaya ungu, Long Hao Shen muncul kembali di dunia kegelapan dan api itu. Hao Yue, seperti sebelumnya, berada di dalam gua, dan kedatangan Long Hao Shen membuatnya sangat bersemangat. Lima kepalanya yang besar segera mengungkapkan kasih sayang mereka, dan sepasang sayap besar di punggungnya terbentang. Saat tubuhnya menjadi lebih besar, Hao Yue menjadi tampak lebih berani dan lebih kuat. Meskipun kultifasinya hanya di puncak langkah ketujuh, Long Hao Shen merasa bahwa kekuatan sejati Hao Yue jauh dari sesuatu yang begitu sederhana. Hao Yue, apakah kamu sudah selesai membuat persiapan? Long Hao Shen mengusap kepala Hao Yue saat dia bertanya. Lima kepala yang dipimpin oleh kepala cahaya mengangguk, penuh kegembiraan, tetapi tampaknya cukup guguk. Tenanglah, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu dengan baik. Long Hao Shen menghiburnya. Hao Yue mentransmisikan pikiran ke Long Hao Shen, meminta untuk dibawa keluar gua untuk menjalani evolusinya. Meskipun ini aneh, Long Hao Shen tidak banyak bertanya. Hao Yue pasti punya alasan sendiri untuk melakukan itu. Keluar dari gua, Long Hao Shen tidak bisa menahan nafas pelan. Seolah-olah tidak ada siang hari di dunia kegelapan dan api ini. Suasana berlumpur membuatnya tidak berani bernapas secara langsung. Mendirikan peindung suci, dia menutupi dirinya di dalam. Udaranya cukup hangat, dan melihat jauh, orang bisa melihat cahaya yang berputar. Hao Yue tampaknya tidak keberatan dengan lingkungan yang keji. Perlahan merangkak keluar dari gua, kelima kepalanya yang besar terangkat bersama, melihat ke depan. Membuka mulutnya lebar-lebar, dia menelan udara berlumpur itu, seolah berkultivasi dengan menyerap udara yang datang dari sini seperti itu. Dalam kilatan cahaya, rekan-rekannya dipanggil di samping Long Hao Shen. Mereka segera mengambil formasi, Long Hao Shen, Zhang Fang Fang, Han Yu dan Wang Yuan Yuan menjaga keempat sisi, dengan Lin Xin di dalam dan Cai Er, langsung menghilang secara bertahap di sisi Long Hao Shen. Hao Yue, kamu bisa mulai. Tidak ada waktu untuk kalah, semakin awal mereka selesai, semakin cepat mereka akan pergi dari dunia ini. Cahaya berwarna biru tua melayang keluar dari mulut kepala cahaya yang terbuka, itu adalah mahkota Dewa Iblis yang ditinggalkan oleh Krosel, yang hanya melayang di depan kepala cahaya. Kecemerlangan ungu gerimis mulai dibebaskan dari tubuh Hao Yue. Kali ini, bukan hanya niat ungu tipisnya, tetapi cahaya ungu yang substansial. Cahaya ungu ini hanya terlihat ketika Hao Yue menghancurkan pilar Dewa Iblis Andromalius sebelumnya. Lima kilatan ungu ditembakkan pada saat yang sama dari lima kepala Hao Yue ke mahkota Dewa Iblis itu. Segera, suara meledak mengikuti, dan mahkota Dewa Iblis itu meledak seketika, meledak dengan biaya besar kabut biru tua. Kepala cahaya kecil, api kecil, hijau kecil, biru kecil, dan ungu kecil menyerap kabut ini di udara seperti ikan paus, menelannya dengan seksama. Sementara itu, pancaran ungu yang sangat mengesankan meledak darinya, saat tonjolan besar yang sudah bengkak di lehernya menggeliat dengan keras sekaligus. Lima kepala Hao Yue meraung ke langit dan segera, cahaya ungu pekat pada dirinya berubah menjadi pilar cahaya besar yang melesat ke langit. Udara tercemar di sekitarnya menjadi seperti salju yang bertemu dengan air mendidih, larut di sekelilingnya, membuat garis pandang di sekitarnya jelas. Setelah pilar cahaya berwarna ungu itu melesat ke lokasi tertinggi, ia mulai bergeser dengan cepat, menelusuri lingkaran di udara, dan membentuk heksagram ungu. Segera, pilar ungu tebal itu tiba-tiba terbagi menjadi lima bagian, sama-sama dituangkan ke setiap sudut heksagram. Tonjolan Hao Yue terbelah, dan kepala besar baru keluar, mekar bersama dengan pilar ungu segera setelah keluar. Belum pernah sebelumnya adegan aneh seperti itu terjadi dalam transformasi Hao Yue sebelumnya. Segi enam ungu, memiliki enam sudut yang dipenuhi dengan cahaya ungu, segera meletus dengan kilau ungu yang tak tertandingi, seperti tiba-tiba membentuk matahari ungu di langit. Ini memberi perasaan bahwa seluruh dunia yang datang ke penglihatannya menjadi ditutupi dengan niat ungu. Tidak heran dia harus keluar untuk mencapai evolusinya. Jadi evolusi Hao Yue ini sebenarnya sangat mengesankan. Tidak mungkin makhluk undet dari dunia ini tidak menyadarinya. Ekor Hao Yue perlahan mencuat. Menjadi yang terdekat dengannya, Long Hao Shen bisa dengan jelas mendengar tulang-tulang di dalam tubuhnya membuat suara dering. Pulang retak ini mengikuti ritme yang tepat, dan saat Long Hao Shen merasakan semua tulangnya memanas, niat ungu di dahinya menyebarkan kecemerlangan yang mempesona. Hao Yue dan dia terkait erat melalui kontrak darah. Ketika perubahan besar seperti itu terjadi di tubuhnya, dia memiliki reaksi yang intens. Merasakan perubahan pada tubuh Hao Yue, Long Hao Shen juga segera mengerti mengapa dia ingin membuat segi enam ungu yang aneh ini. Bagi Hao Yue, ini harus menjadi formasi penyerap energi. Setelah mendapatkan kepala ke-enamnya, energinya tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh proses evolusinya. Dia perlu menyerap jenis energi khusus dari dunia ini untuk melengkapi energinya sendiri dan menyelesaikan proses evolusinya. Seperti yang diharapkan, di bawah iluminasi dari segi enam ungu itu, partikel ungu muncul, segera berkumpul menuju formasi heksagonal. Pada awalnya, Long Hao Shen masih menemukan pemandangan kabur, tetapi dengan sangat cepat, partikel ungu ini terakumulasi, berkumpul dari semua sisi. Perubahan mengejutkan terjadi. Sejumlah besar listrik ungu berputar di sekitar enam pilar ungu, seperti naga melingkar besar yang terbentuk di sekitar segi enam ungu. Energi fantastis ini ditransmisikan ke tubuh Hao Yue melalui formasi. Kilau ungu pada Hao Yue mulai menjadi semakin intens. Tubuhnya yang lebar tidak terus mengembang, tetapi sisik pada dirinya berevolusi di bawah iluminasi ungu. Pada saat melalui evolusi kepala kelimanya, sisik Hao Yue berubah menjadi warna ungu tua. Tapi kali ini, sisiknya berevolusi menjadi terlihat seperti batu. Setiap skala menjadi bulat penuh, secara bertahap mengungkapkan tiga sudut di permukaan atas. Setiap skala memberikan perasaan yang luar biasa. Tanduk dari enam kepala besar Hao Yue menyebarkan kilau karakteristik elemen mereka sendiri. Kepala keenam yang baru lahir itu bersinar dalam warna kuning, terlihat agak dekat dengan tomat yang retak. Bagian dalamnya tampak memancarkan cahaya berwarna coklat kemerahan. Elemen bumi Kepala keenam Hao Yue tanpa keraguan tentang elemen bumi. Munculnya kepala ini memungkinkan Hao Yue untuk memiliki semua elemen mendasar yang dimilikinya. Air, api, bumi, dan angin bersama dengan cahaya dan racun. Long Hao Shen memiliki kecurigaan bahwa kepala Hao Yue berikutnya mungkin bisa keluar dengan elemen kegelapan. Dengan begitu, enam elemen besar akan dikumpulkan semuanya. Di satu sisi, Long Hao Shen mengamati perubahan pada tubuh Hao Yue, dan di sisi lain, dia menyebarkan indranya jauh untuk memahami segala sesuatu di sekitarnya. Han Yu juga memanggil mata iblisnya, atau lebih tepatnya, sekarang harus disebut komandan mata iblis. Saat mata iblis tumbuh dalam jumlah besar, kemampuannya juga berkembang pesat. Namun, pada saat dia melihat Hao Yue, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur ke sisi Han Yu. Saat dia menghiburnya, dia tampak cukup lembut. Kali ini, evolusi Hao Yue tidak memperbesar tubuhnya lebih jauh, melainkan membuatnya menyusut. Tubuh aslinya yang berbentuk gunung secara bertahap membuat perubahan aneh, bentuknya yang dekat dengan kadal yang semakin dekat dengan bentuk naga, dengan tampilan yang tidak terlalu besar dan jauh lebih bermartabat. Menambahkan itu ke sisik seperti kristal ungu, dia memberikan perasaan keindahan yang tak terlukiskan. Warna ungu di langit mulai menjadi semakin intens, tetapi penampilan Long Hao Shen menjadi lebih serius saat itu datang. Atas dasar kemunculan Hao Yue yang tiba-tiba membuat langkah besar, makhluk undet dari dunia ini seharusnya bereaksi lebih cepat. Tetapi sampai sekarang, mereka belum menunjukkan jejak gerakan apapun, seolah-olah mereka tidak merasakan keberadaannya sama sekali. Ini hanya membuat Long Hao Shen merasakan tekanan yang lebih besar. Samar-samar, dia sepertinya merasakan aura perkasa yang menghancurkan bumi secara bertahap mulai terbentuk. Tetapi kekuatan mentalnya tidak dapat mengatakan apakah tekanan ini berasal dari makhluk nyata dan dari mana datangnya. Waktu berlalu menit demi menit, dan perubahan pada tubuh Hao Yue selesai secara bertahap. Segi enam ungu besar di langit masih terus menyerap cahaya berwarna ungu ke segala arah untuk melengkapinya ke tubuhnya. Evolusi Hao Yue menyebabkan Long Hao Shen merasakan perubahan yang fantastis. Dia merasakan energi spiritual di tubuhnya naik, berkembang dengan kecepatan lambat tetapi ketika perasaan menakjubkan itu keluar dari tubuh Hao Yue, perubahan yang sama terjadi padanya. Secara khusus, pola berwarna ungu di dahinya menjadi cemerlang, saat matanya berubah menjadi warna ungu emas yang sama persis dengan Hao Yue. Long Hao Shen menemukan bahwa armor yayasan emas, perisai siput ilahi, dan melodi abadi yang dia miliki padanya, yang semuanya mencapai setidaknya tingkat epik, mulai bergetar ringan saat aura Hao Yue menyebar dari tubuhnya, seolah mengakui kesetiaan padanya. Perasaan paling jelas adalah dari perisai siput ilahi. Perlahan mengangkat tangan kirinya, dia menemukan bahwa meskipun dia tidak memiliki energi dataran tinggi spiritual yang tersimpan, perisai siput ilahi secara tak terduga menyebarkan beberapa cahaya multiwarna, kecemerlangan alat ilahi. Hao Yue, ah Hao Yue, kamu sebenarnya adalah eksistensi yang tangguh. Evolusimu tampaknya menyebabkan evolusi dalam tubuh saya sendiri. Long Hao Shen mengerti bahwa setelah evolusi dari Hao Yue ini selesai, kekuatannya sendiri harus naik ke tingkat lebih tinggi. Kemajuan energi spiritualnya adalah yang kedua dibandingkan dengan perubahan fisik yang fantastis. Faktanya, dari awalnya yang dipilih dewa, putra cahaya, fisiknya sudah dilampaui oleh orang-orang biasa. Jika fisik seperti itu masih ditingkatkan lebih jauh, orang mungkin membayangkan betapa tangguhnya keberadaan Hao Yue. Long Hao Shen samar-samar merasakan bahwa kekuatan asli Hao Yue bahkan satu tingkat di atas cair, dan konstitusinya sendiri sebagai yang dipilih dewa. Tentu saja, ini hanya tebakan. Long Hao Shen berusaha bertanya kepada Hao Yue sebelumnya, tetapi yang terakhir tetap diam setiap kali sehingga dia tidak pernah mendapat jawaban. Long Hao Shen selalu melihat Hao Yue sebagai saudara yang baik, dan dengan demikian tidak pernah memaksanya untuk melakukan apapun. Namun meski begitu, rasa ingin tahu muncul di hatinya. Dia bisa menerima keadaan Hao Yue apapun, tetapi rasa ingin tahu tidak mungkin tidak ada. Tepat pada saat itu, Long Hao Shen merasakan apa yang dia rasakan datang. Jauh dari sana, pemandangan menjadi berwarna ungu tua. Pada awalnya, Long Hao Shen masih percaya ini adalah niat ungu yang fantastis yang diserap oleh Hao Yue, tetapi dia dengan cepat menemukan bahwa bukan itu masalahnya. Itu karena suasana ungu ini bukan hanya sedikit cahaya, melainkan menyerupai fajar yang terbit ke arah mereka. Setelah kemunculan cahaya ungu itu mengikuti tekanan yang luar biasa. Setelah itu datang, dunia di luar jangkauan formasi heksagonal yang dilepaskan oleh Hao Yue menjadi berwarna ungu tua. Bahkan magma di dalam retakan besar di tanah tidak terkecuali. Long Hao Shen terengah-engah. Tingkat kekuatan apa itu? Dia samar-samar merasakan bahwa musuh yang akan muncul ini akan lebih kuat daripada makhluk yang pernah dia temui di medan perang sebelumnya, Dewa Iblis Samigina. Dan saat itulah yang terakhir menggunakan kekuatan pilar Dewa Iblisnya. Keberadaan tingkat ini seharusnya menjadi penguasa dunia ini bukan? Di bawah keterkejutan besar, Long Hao Shen menjadi tenang bertentangan dengan harapan. Dia berteriak dengan penuh keseriusan, siapkan pil spiritual yang bergabung bersama. Iya, yang lain menjawab dengan paduan suara. Semua orang adalah pemburu Iblis yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Karena Long Hao Shen merasakan kekuatan besar musuh, mereka secara alami juga bisa merasakannya. Lin Xin menyerahkan pil spiritual kepada Zhang Fang Fang, sementara yang lain masing-masing mengeluarkan satu. Ini adalah langkah pembunuhan pilihan terakhir dari pasukan pemburu Iblis kelas komandan ke-64 mereka, yang belum mereka gunakan setelah mencapai langkah ke-6 kultifasi. Pil peningkat bersama Lin Xin yang ditingkatkan bahkan lebih kuat daripada di masa lalu. Itu tidak hanya memberi mereka peningkatan spiritual yang bergabung bersama, tetapi bahkan memperkuat energi spiritual total mereka lebih jauh, sementara datang dengan efek samping yang lebih sedikit. Bagaimanapun, bahan untuk membuat kumpulan baru peningkatan spiritual yang bergabung ini terutama diperoleh dari Iblis-Iblis dari kelas raja, dan tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan apa yang telah mereka gunakan sebelumnya. Apa yang telah mereka gunakan sebelumnya terakhir dari Iblis-Iblis dari Iblis-Iblis dari Iblis-Iblis dari Iblis. Terima kasih telah menonton!